Pemirsa ada sesuatu yang unik dalam sebuah lelang mobil klasik di kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya mobil antik, sebuah mobil pribadi Presiden Jokowi Dodo juga dijual dan terpajang di rumah dinas wali kota Surakarta, Loji Gandrung. Dan berikut liputannya. Inilah mobil bekas milik Presiden Jokowi Dodo yang tengah dilelang. Mobil dengan julukan Penter Miyabi ini dulu digunakan Jokowi saat masih menjadi pengusaha mebel. Pemiliknya kini yakni Suparno, warga Kabupaten Honogiri, Jawa Tengah membuka harga lelang mobil bekas Jokowi 300 juta rupiah. Rencananya hasil dari penjualan ex-mobil pribadi Jokowi ini akan digunakan untuk membangun kampung sosial dan rumah ibadah. Selain mobil bekas Jokowi, lelang ini juga diramaikan dengan pameran mobil kuno dalam event Solo Great Sale. Terdapat mobil tua yang ternama di zamannya. Pameran digelar di rumah wali kota Loji Gandrung dan bisa dilihat langsung warga. Yang sekarang ini kita membawa sekitar 25 unit mobil dari tahun paling tua itu 1940-an. Pameran mobil kuno yang lebih besar akan berlanjut di kawasan Manahan, Solo pada tanggal 8 dan 9 Oktober mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Siap Tiantoro melaporkan.